Yo holo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam serial diari game episode ke 26 Game nya adalah Dragon Quest 6 Kali ini kita akan lanjut lagi petualangan hero yang sudah mendapatkan kapal terbang ya Dan kita akan turun dulu, bukan kapal terbang sih, tempat tidur atau kasur terbang ya Dimana dengan kasur itu sekarang kita bisa terbang kemana-mana Nah tapi, gua hampir lupa juga kemarin waktu pas udah selesai Bahwa kita sekarang karena udah bisa mengakses kembali rumah disini ya kan Jadi pintu yang diatas juga udah bisa kita datengi gitu, sudah bisa kita buka ya kan Disini ada item ga ya, ga ada, tidak ada, berarti yang diatas ya, coba kita cek dulu Nah dia butuh magic key, karena kita punya magic key jadi aman Dan kalau kita buka, kita mendapatkan small medal, yoi mantap sekali Oke dah, udah beres urusan kita di kota ini saatnya kita keluar Dan apa namanya, bisa menggunakan si flying pad atau kasur terbang tadi untuk pindah lokasi ke tempat yang berikutnya Dan here we go Nah ini dia, sup Kita naik kapal terbang dan sekarang kita akan pergi menuju kota Almuru katanya Jadi posisinya itu katanya ada di bagian southwest, jadi kiri bawah dari Castle Random Jadi gua akan coba aja kesana dulu dan gua skip aja biar ga terlalu panjang, karena ini pasti lumayan panjang perjalan kesana Let's go Oke kita udah ada di daerah Castile Redoc Nah posisinya itu katanya ada di southwest, ya berarti di sebelah kiri bawah Apakah ini kotanya, coba kita masukin dulu Dan harusnya sih iya sih, soalnya ada gua di kiri atas kan Oke, apakah ini kota Almuru, tempat yang, ya kayaknya ini sih Almuru ya, tempat yang kita bersihin ya Yes, betul sekali, oke Dan kita disuruh menuju ke, oh Sayang sekali ga ada translasinya ya Iria Padahal gua udah pake patch yang cukup terbaru ya, tapi sayangnya ga bisa terlihat ininya ya Oke, ga ada Oke, tetep tidak ada dialognya ya, tapi ini adalah salah satu secret katanya yang bisa ditemui di kota Amuru yang sayangnya tidak ditranslate sama si patchnya ya Oke, dari sini kita disuruh menuju ke real world Dan untuk cara pergi ke real world itu adalah Oke, kita akan coba menuju ke real world dulu Nanti dari sini Kita menggunakan kapal terbangnya ini, apa, kasor terbang ini Menuju ke ini ya, apa, sumur ya Kita cari dulu sumurnya Ya, untuk mempermudah gua memutuskan untuk pergi ke Dama Shrine aja ya Jadi kita masuk ke Dama Shrine Karena disini lebih mudah untuk bolak-balik, apa namanya Ke dream world dan ke real worldnya Tapi sebelum itu gua sekalian pengen ngobrol sama si nenek ini ya Untuk tau kita kapan lagi naik levelnya Eh, sorry, salah pencet Kapan kita naik level ini ya Hero butuh 15 pertarungan lagi untuk naik kelas Hans butuh 24 lagi Mira butuh 22 lagi Darp butuh 34 Chris udah master ternyata Amos harus 23 ya Oke, berarti kalau gitu Chris udah bisa kita ganti dengan job yang lain Atau kelas yang lain Oke Mari kita ganti Oke Chris kita ganti dengan apa ya Chris Dia udah jadi diva udah paling topnya ini ya Kita akan ganti dia jadi Oh, ada ranknya tuh ada bintang-bintangnya gitu ya I see Dia ada lagi gak tambahan? Belum ada ya Berarti kalau gitu gua bisa jadiin dia Merchant ya Atau goof off aja deh Karena gua gak pake dia kan Gua coba goof off ini gua naikin sampe mentok deh Karena kita gak pake dia kan Sip Nanti biar si Amos aja yang jadi div kayaknya ya Oke, mantap sekali Kita sudah membuat Ganti, apa namanya? Ganti job Oke, terima kasih Nah, sekarang kita akan pindah dunia ke real world dulu Dan kembali ke kota Amoru Karena Di tempat tadi si Jina dan Iria ngobrol itu ada item yang bisa kita ambil Nah, itu sebenarnya kunci dari kenapa kita harus ke tempat tadi ya Dan item itu sebenernya sangat-sangat berguna banget Oke, kita akan langsung saja Keluar dari tempat ini Dan kita akan teleport Returnnya ke Amoru Oke, here we go Nah, ini dia kota Amoru Lalu disini kita akan Ambil itemnya Tadi di sebelah mana ya? Disini kah? Disini kah? Meteorite Armband Here we go Ini dia Nah, ini kalau gak salah bisa ngebikin speed juga Jadi makin kenceng ya Coba kita Sekali-guah sekali jual-jual item gue dulu bentar ya Oke, gue udah minda-mindain dan jual item gue Saatnya kita coba cek Meteorite Armband ini Kayaknya sih lebih bagus Kalau gue kasih itu Cuma bisa buat Hans atau Hero ya Kalau Hero Kayaknya gue kasih ke Hans aja deh Ya, gak apa-apa deh Let's see Dengan kita equip ini Harusnya sih membuat speednya jadi kenceng banget sih Setau gue ya Ngebikin double speed atau segala macam Oke, sip kita udah dapet Meteorite Armband Berikutnya adalah kita harus kembali lagi ke Dream World Karena ini adalah real world ya Tempatnya yang sebenarnya Kita akan kembali lagi ke Dream World Dan untuk bisa ke sana Easy peasy caranya Kita tinggal teleport kembali ke Dama Shrine ya Ya kan Dan dari Dama Shrine ini Kita kembali menggunakan Sumurnya Untuk bisa kembali ke Dream World ya Tempat dimana kita masih akan berpetualang Untuk mengambil item-item disana ya Karena kita udah bisa mempunyai Kasur terbang ya And here we go Kita akan gunakan kasur terbang ini Untuk mengambil item ya Jadi yang pertama kita akan pergi ke bagian South Western ya Bagian kiri barat dari tempat ini Nanti ada Pulau yang bisa kita ambil Kita datangin dan gue akan skip aja sampai ke sana Let's go Oke, ini dia tempatnya Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya Posisinya ada dimana Gue udah nyiapin mapnya Kalian bisa lihat ya Posisinya itu ada di kiri bawah situ Ada kayak buletan kecil dikit Nah, kita akan langsung saja ya Turun ke bawah Dan masuk ke dalam sini Untuk kemudian ngobrol dengan si Fortuneteller ya yang bilangnya ya This is a fortune telling hut Have you lost your way? Kata dia Coba kita bilang iya sih ya Jauh di utara dari sini Melewati laut Itu ada sebuah sumur ya Dan mereka bilang katanya Ini adalah pintu untuk ke dunia lain Hmm Sebuah informasi yang menarik sekali ya Dan langsung saja berarti dari informasi ini Untuk menuju tempat tersebut ya Dan Here we go Menggunakan kapal Eh kapal lagi Selalu keingetan kapal Dengan menggunakan kasur terbang ini Kita akan Menuju ke sana ya Oke, sorry salah Jadi sebenarnya bukan belok kiri Tapi belok kanan ya Karena masih ada tempat yang Akan kita datangi Untuk diambil itemnya dulu Gue lupa kita ini sekarang lagi misi Untuk ngambil-ngambilin item ya Jadi kita akan Ambil-ambil dulu itemnya Oke, kita lewat sini Kemudian kita turun Dan Mengikuti jalur di bawah ini Sampai ke bagian kanan bawah Nah itu ada sebuah tempat Kita masukin dulu Kita akan ambil-ambil dulu itemnya ada disini Sebuah gereja Kita lihat isinya adalah Ini kosong Ini kosong Berarti mungkin di sebelah kanan sini ya Isinya adalah Oh ada defensive Nice Kemudian Small medal Mantap Oke, defensive-nya tentu saja kita akan pakai Buat si hero Nambah defense 3 Nice Dan kita coba ngobrol dulu Dengan si mbak ini A king who used to live on this continent Once bought a great demon But suddenly one day The king's castle fell to ruin They say that one of the legendary armaments Orgos armor was there Sebuah informasi yang menarik Bahwa kita bisa Aduh Mendapatkan Orgos armor ya Tapi sayangnya gue salah pencet ini Jadi oke lah kalau begitu Nah Berikutnya adalah kita akan ke Kita akan keluar dari tempat ini Dan kembali ke Kasur kit terbang kita Untuk menuju ke Atas sedikit dari tempat si Fortune teller tadi Let's go kita ke sana Ah, sepertinya ini tempatnya Kita coba Turun dulu Dan datang ke sini Oke Wah, ada mayat Apakah ada item? Tidak ada Di sini Oh, ada small medal ternyata Nice Kemudian di sini Tidak ada apa-apa Pintunya tidak bisa dibuka Oke Pintu ini bisa dibuka Tapi Aduh Kita gak bisa ngambil itu sayangnya ya Jadi Ya sudah Kalau begitu Mari kita Keluar ya Untuk menuju Ke tempat yang berikutnya lagi Di bagian Kiri atas ya Yaitu adalah Ya, lagi-lagi gue salah Harusnya dari Dari tempat Kuil tadi Ke atas kanan ya Kesini Lalu Kita coba Ke atas Ini adalah Amuru Ah, ini 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 yang dibilang Apa namanya Sumurnya yang dibawa Amuru itu ya Oke, kita coba turun saja Dan Apakah ada hal yang bisa kita temukan di sini? Oke, ada sebuah rumah Dan ada sebuah sumur lagi di sana Oke Mari kita coba langsung ngobrol sama orang ini Halo Di bawah sini adalah Kastil Medal ternyata Lumayan ya kan Kemudian di sini Tidak ada apa-apa Oke Berarti kita Langsung saja Masuk ke dalam sumur ini Aduh, salah Pucek lagi Masuk ke dalam sumur ini Dan ada Well, mimic yang harus kita lawan Ini musuhnya gak terlalu susah Jadi kita skip aja Let's go Oke, beres Musuh yang easy-peasy Akhirnya Chris Belajar goof off Belajar goof off itu apa? Coba Oke, sekarang kita bisa teleport Ketempat yang berikutnya Itu adalah Harusnya Poan Castle Atau Kastil Poan Mari saja kita coba Jelajahi ya Dan Kita akan ikuti saja Jalur Untuk menuju Ke Kastil Poan Tapi ada musuh yang harus kita lawan Terlebih dahulu Seperti biasa kita lawan dulu Oke, berasal kita kalahkan Musuh di sini Tapi ini keras banget Asli musuhnya Parah Bahkan si Baru ampe mati Jadi kita akan heal dulu Atau revive dulu si Barbnya Aduh, masih belum hidup lagi Sial Parah banget sih Kerasnya Dan gue juga emang belum ada Grinding level dan segala macem ya Jadi memang Memang agak-agak Kerasa lemah sih Kalau udah kayak gini Cuman gue masih belum nemu tempat yang enak Untuk leveling sih Jadi Ntar aja Kalilah Kalau misalnya gue udah Apa namanya Nemu tempat yang lebih oke Untuk grinding Yang ada metal slime-nya Baru kita lanjutin Oke Mari kita lanjutkan lagi Untuk menuju ke Poan Castle ya Yang ada di sebelah Habisnya di dekat-dekat sini nih Tapi belum nemu Oke Kita akan lawan dulu Musuh di sini Let's go Beres battle-nya Semakin sulit musuh-musuhnya juga Lagi-lagi gue heal Bentar ya Oke kita lanjutkan lagi Untuk menemukan Poan Castle yang Ah Sepertinya itu Poan Castle-nya ya Ada di sebelah kanan sini Dan lagi-lagi ada musuh kita Lewan terlebih dahulu Beres Lumayan damage-nya sakit Dan kita langsung saja Masuk ke dalam Castle Poan Harusnya sih ini ya Dan Oh Bagus sekali Castle-nya Tuhan Dan kita coba ngobrol dulu This is an armor Wah armor shop Langsung Baru masuk Langsung ada armor shop Cloth's hiding Gak terlalu bagus Gak bagus Segero Buat Chris oke sih Thick armor Wow Bagus banget ini Goceng Kayaknya daripada armor Sebaiknya gue cek Senjata dulu Gak sih Takutnya ada senjata Yang lebih GG Battle X Gak sih Soul Blade Ini bagus sih Buat si Han Hans Tapi Hans Sudah punya skill Senjata yang Lebih bagus sih Yang bisa double damage Gue gak tau sih Soul Blade-nya segede Damagenya nanti Tapi Yaudah lah Kalau begitu Yang bisa kita beli Adalah Armor Jadi kita beli aja Si Thick armor ini Gue akan kasih ke Hero dan juga Hans Harusnya sih Nanti gue bisa jual Si item yang gue pake Oke Sorry Kita jual dulu Yang tadi gue pake Itu adalah Silver Mail Gue jual Harganya Specknya gede sih Oke Berarti gue bisa Langsung beli lagi Dan gue kasih buat si Hans Hans Oke Hans pake langsung Sip Style jadi jelek banget Gue gak tau tuh Style tuh gunanya apa Nantinya Tapi Ya oke lah Sip Dari sini kita langsung ke Kita coba ngobrol-ngobrol dulu deh Welcome to Farmcastle Oke Oh you came because You heard the rumor Of the cursed princess Cursed princess Kalau yes It said a beautiful princess Was trapped in a mirror By a kios I thought it was such a well Not rumour Tadi cancel sih sebenernya Bukan yes Kalau misalnya kita jawab yes That's too bad In the past The princess was quite a sight But the prison king No longer lets anyone see her Oh tidak ada yang boleh melihat Si Si princessnya itu Oke Berarti Kita cuma bisa ke Atas ini The throne room is upstairs Di sini kita bisa gak But you cannot go in there Oke kita gak boleh Berarti kita langsung aja ke atas ya Dari sini Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu Dengan warga sekitar The king hasn't been at his throne recently He's probably looking at the princess in the mirror Lagi-lagi sang raja Tidak ada di tahtanya ya Karena dia lagi melihat Si putri di cermin itu Secantik apa putri Sampai dia gak mau meninggalkan The king seems really worried I hope this male will cheer him up Oke I heard that There exists a mirror That reveals the truth Do you think The princess cures? Aku punya Ya kan Not of magic Nice kita ambil dulu Dan itu bisa kita kasih Buat si Mira sih anyway Atau buat si hero Karena nanti dia pasti bakal Andap jadi wizard sih ya Yep Makan kasih ke si hero saja Namanya cuma satu Ya oke lah Lumayan daripada gak sama sekali Oh ada orang lagi What a beautiful princess Though sadly she's trapped Sayangnya dia terjebak ya Di dalam cermin Sayang sekali Dan ada Small medal I think I heard king in there With the woman in the mirror It makes an old man Bikin aku jadi Bikin orang tua jadi sedih I sympathize with him I've been studying the curse princess In many ways I cast several spells at the mirror But the curse was not lifted It may be useless But I may be able to save her From inside Well mungkin kita Bisa menyelamatkan Sang raja ya Jadi Seperti kita coba langsung Sini dulu Ah an adventurer Do you have a business with our king Apa punya Urusan dengan raja kami Yes The king is in the basement With the mirror now If you want to see him You will have to go down there I'll tell the guard you are coming Oh berarti udah boleh ya Ke bawah ya Tapi kita coba ke atas dulu Dan disini Apakah ada item Bisa kita ambil Tidak ada Disini Ada small medal lagi Lumayan ya Dan If I don't find a companion For the king Who will use this path Ya mungkin bisa anda Oke kita udah selesai Kita langsung coba turun ke bawah Dan Bertemu dengan Sang raja Yang ada di atas ya Oke Sudah dapet izin ya Harusnya nih Kamu boleh lewat Oke Ada ke kiri Dan ada ke kanan Ada anjing juga nih Anjing Apakah ada sesuatu disini Oh ada orang Hai I saw the princess in the mirror At first I thought it was a fake But it seems so real Sepertinya asli Oh Sebelah kiri sini kah Oke kita disuruh ke kanan dulu Karena yang di kanan itu ada beberapa item yang bisa kita ambil Jadi kita akan lakukan saja Oh ada orang Don't say it's the treasure room where we kept the mirror No loitering please Oke Kita coba aja ke kanan Ada ruangan Mari kita masuk Hmm Oh This is the bank Oh ini adalah bank Oke Skip saja Ada item yang bisa kita ambil 150 gold Dan juga beauty plant Gue gak tau beauty plant itu gunanya apa Tapi yaudah kita simpen aja dulu ya Kemudian Di sebelah kiri ini Oh belum bisa ya Oke Di sebelah sini Oke Tapi kita gak Bukan kita udah boleh ya You can hear a voice on the other side of the door Princess Who are you? I don't even know your name Do you know me? Only having met like this Excuse me I've been here too long already Oh udah keluar Hah siapa kau Kalau kau datang untuk melihat putri kau Mungkin boleh pergi Dia bukanlah objek untuk Buat dilihat oleh orang bebas Kalau kau punya urusan denganku Malah pergi ke atas Oh gitu Hmm Baiklah Kalau begitu kita langsung Ketemu dengan sang raja di atas Sorry kalau ada suara geluduk-geluduk Karena emang ini kondisinya lagi hujan ya Mungkin akan suruh Dengar suara geluduk-geluduk dari tadi Hujannya drus banget anyway Sang raja Here we go Adventurers in order to survive the dangers of the world I am greatly impressed But I still cannot let you see the priest Tapi aku tetap tidak bisa Membiarkanmu melihat putri ya My father let everyone see her And Juan became famous for her Ayahku membiarkan semuanya melihat dia Tapi Dan membuat Juan menjadi terkenal karena itu ya Tapi menurutku Tapi aku punya pandangan yang berbeda dengan ayahku ya Putri di dalam cermin itu Bukan untuk dilihat oleh siapapun ya Jadi silahkanlah berlanjut untuk berpetualang Eh tunggu sebentar Kok ada petualang bukan katanya Aku punya request Aku dengar rumor tentang mirror opera Dan aku ingin Menggunakannya untuk Mengangkat Apa namanya Kutukan si putri ya Tolong Bantu aku menemukannya Well We have it Tapi ada di Kita ambil dulu bentar Nah ini dia mirror opera Kita kasih ke si Hans Habis itu Habis itu kita akan Use Dan Use Ya kan Eh sorry Ngobrol dulu Apa Kok memiliki Kok sudah pernah mendengar mirror opera Yes Benar apakah Eh benarkah bahwa mirror opera itu bukan hanya rumor Dan hero membiarkan Wah itu benar mirror opera sangat indah sekali Baiklah kalau begitu Ayo ikuti aku Kita akan coba lihat ya Apakah The mirror opera ini Akan bisa mengangkat Kutukan Dari sang putri Di balik cermin Kita akan lihat Menarik ya cerita Per partnya Di dalam game ini ya Semua Kayak Kayak satu questnya itu adalah Satu cerita sendiri gitu Wow Emang indah sih This is the curse mirror Try holding the mirror opera In front of this mirror Oke kita coba Use ya Mirror opera Use The woman face Change in the reflection A strange demon appears And seems to be loving on you Demon It didn't work Even the mirror opera Was unable to save the princess But the demon we saw behind her If Maybe Let me do a little searching Meet me upstairs in a little while Kata dia Oh Ada sesuatu yang bisa Ditemukan Oke kita ketemu dengan Sang raja lagi di atas ya Oke inilah dia kembali Sang raja Halo raja It became clear When I saw the demon In the mirror opera Sudah jelas ya Ketika aku melihat demon Dari mirror opera ini ya Aku memiliki buku yang sangat tua disini Dan Sudah ada di kastil ini Sejak beberapa tahun Mertanya Isinya adalah tentang Love story Dari seorang pangeran Dan juga putri yang sangat cantik ya Tapi seorang magician Bernama Miralgo Menghadang ya Dan aku pikir ini hanya sebuah story ya Tapi udah jelas Kalau ini bukan katanya The demon yang kita lihat Itu sama persis Seperti ilustrasi dari Miralgo Dia masih hidup Jadi kutukan yang masih tetap ada Aku akan sangat Berterima kasih sekali Kalau kau bisa mengalahkan demon itu Bagaimana menurutmu? Apakah kau mau menemukan Mengalahkan Miralgo? Tentu saja Tujuan kita jadi hero ya Itu adalah job desk kita Oh benarkah? Kalau begitu katakan Ngobrol sama minister Di sebelah sana ya Aku akan sangat Berterima kasih sekali hero Kalau misalnya cerita itu benar Maka akan ada sebuah menara Di Apa namanya Danau utara dari kastil ya Ada danau di utara dari kastil ini Tapi Tidak ada menara di utara dari kastil ini Kalau kau menemukannya Pintunya itu Oh magically shield Disenggel secara sihir Tapi di dalam story itu Bisa dibuka dengan Mengcasting identify Oke sebuah informasi Sangat menarik sekali Dan Karena kita punya guide Kita akan mengikuti Apa kata guide saja Yaitu adalah Kita keluar dari kastil ini Dan Menuju ke tempat yang Disebutkan tadi ya Di bagian utara Oke kalau begitu Langsung saja Kita menuju ke bagian utara Dari kastil ini Dan Oh ada sebuah jalan di kiri atas ya Kita lau dulu musuh disini Oke selesai Lumayan XP nya Tidak terlalu gede Tidak terlalu besar juga Langsung saja Ada sebuah Sumur Di tempat ini Yang bisa kita Masuki Ada item disini Kita ambil dulu Dan ada small metal Nice Very very nice Dan oke Kita ngobrol dulu ya Dulu Ada menara Di tempat Dimana sumur ini Berada sekarang Ya sesekali aku masih melihatnya Di dalam mimpi Dan sekarang Dia berada di tengah-tengah Dari lautan pasir Sitting at the top of the tower Is a powerful magician Di atas dari menara ini Ada seorang magician yang sangat kuat ya Dimana ke tempat itu Oh di dalam mimpi Berarti kita harus ke dream world Oke berarti Tujuan kita berikutnya adalah Kembali ke dream world Yang Berarti juga kita harus ke Damage shrine ya It's oke Easy peasy Itu yang bisa kita lakukan Jadi kita Aduh salah lagi Jadi kita akan langsung Teleport aja Ke Apa namanya Ke Dream world Tapi flying bat kita Nanti apakah hilang ya Semoga gak hilang sih Semoga saja Tidak hilang ya Oke semoga saja please Dan dari sini Kita coba Return ke Clear Valley Oke semoga ada Ini kita ya Tempat tidur kita disini ya Oh ternyata ada Oke berarti aman sekali Sebelum itu gue pengen Heal dulu Karakter gue di in Dan mengakhiri episode kali ini Sampai disini dulu Karena tempat yang berikutnya itu Gue udah tau dimana Nanti jadi kalau misalnya kita buka map Ada sebuah daerah gurun pasir Paling gede di map itu katanya Dan posisi dari si tower itu Ada di tengah-tengahnya Mungkin gue tunjukin dulu sedikit Kita buka dulu Warp mapnya dari si barp ini Nah Kalau kita lihat itu Di bagian atas dari Clear Valley ini Ada kayak gurun pasirnya cukup gede itu Yang warnanya Kuning putih ya kan Nah di tengah-tengah itu Nanti ada menara yang Merupakan tempat dari si Miralgo Jadi nanti kita akan kesana So Segitu dulu dari gue Untuk episode kali ini Mohon maaf kalau misalnya Gak terlalu panjang Tapi ya karena gue Waktunya gak terlalu banyak Bagi untuk bisa rekaman Tapi thank you yang udah nonton Sampai kita bertemu lagi Dalam serial DR game Episode ke-26 Game yang adalah Dragon Quest 9 Dan kita ketemu di part yang berikutnya Thank you semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax